Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya mengundang kembali teman saya, Ola, yang sekiranya nanti akan bercerita tentang bagaimana pengalamannya dia terkait dengan kena COVID. Nih, belum lama ini Ola di beberapa postingan media sosialnya mengabarkan bahwa dia mengalami COVID dan kemudian juga share kepada beberapa teman yang di media sosialnya apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami gangguan cemas dan juga mengalami COVID gitu. Nah pada kesempatan kali ini saya mau ngobrol nih sama Ola berkaitan dengan hal itu. Selamat pagi, La. Selamat pagi, dok. Gimana kabarnya? Udah sehat sekarang, udah lincah. Wah udah lincah. Emang tadinya nggak lincah? Ya, tadinya lemes-lemes gitu. Gimana sebenarnya kondisi yang terjadi gitu? Misalnya waktu itu sebenarnya gimana sih Ola itu awalnya tahu bahwa mengalami COVID dan kemudian jadi ada problem gitu terkait dengan kondisi itu gitu. Ada gejala apa ya waktu itu ya? Waktu itu sebenarnya kalau aku tuh gejalanya tuh pegelinu, dok, awal-awal. Cuma kan kita mikir kan pegelinu kan nggak bukannya COVID ya, pasti mikirnya kayak gitu. Nah itu terus aku tuh memang jarang baca-baca tentang gejala COVID, tapi kan yang kita tahu gejala COVID itu kayak katanya kesusak nafas gitu kan. Jadi ternyata gejala COVID itu banyak banget, dok. Nah aku kebetulan dapet gejalanya yang pegelinu, terus agak pilek, sakit kepala, tapi sakit kepalanya beda gitu. Kalau aku kan dulu kan sakit kepala selalu minum bodrex kan, ini nggak hilang. Jadi sakit kepalanya kok menetap gitu, terus dia kayak muter-muter gitu kan. Malah aku takut mikir, apa aku kena tipes gitu kan. Nah waktu itu kenapa aku bisa akhirnya cek, karena gigi aku yang di sini nih, ini dia agak, businya tuh agak bengkak dok, karena itu mengganggu. Jadi saya chat ke dokter umum di Halodoc. Nah waktu itu dokter bilang, dokter di Halodoc bilang, dia bilang ya memang bisa jadi sakit kepala pegelinunya karena gigi. Tapi bisa juga ternyata itu adalah gejala COVID. Dia bilang dicek aja COVID-nya, dia bilang gitu. Soalnya takutnya banyak orang yang bergejala seperti itu sekarang. Jadi akhirnya dari situ saya tahu. Tapi saya merasa beruntung juga sih dok, karena sakit gigi itu, gusi saya bengkak. Jadi saya nanya ke halodoc, mungkin kalau cuma pegelinu doang, saya bakalan jadi OTG dok. Mungkin udah bisa nyebar kemana-mana juga kan. Iya, apalagi Ola termasuk masih bekerja ya, sehari-hari aktif seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dilihat pada keadaan ini, awal pertamanya itu yang kemudian akhirnya Ola memutuskan untuk melakukan swab PCR atau swab antigen juga. Gimana waktu itu tahapnya dari sejak ke dokter gigi ya. Ke dokter gigi atau udah jadi itu ya ke dokter gigi ya? Aku ke dokter gigi sama ke dokter umum juga dok. Oke, tapi waktu itu Ola belum tahu kalau misalnya itu udah kena atau belum ya? Terinfeksi atau belum ya? Belum, belum. Iya, belum tahu. Nah terus dari situ, kemudian mengapa tuh ada kepikiran untuk PCR atau swab antigen misalnya? Waktu itu apa yang dipilih sama Ola? Waktu itu aku PCR, karena disuruh dokter umum juga sih. Kan aku ini nggak ketemu langsung sama dokternya. Dulu aku sebelum kena itu kan karena aku nggak tahu aku kena kan. Justru aku tuh menghindari datang ke dokter tatap muka langsung karena aku tuh yang berlagu. Aku mikir, aduh nggak mau ah nanti kena COVID lagi. Nggak taunya padahal udah kena sendiri kan. Nah akhirnya dokternya bilang, coba lebih baik dites aja PCR katanya gitu kan. Ya udah akhirnya aku PCR aja. Terus aku mikir kan daripada aku cemas kan. Daripada mikirnya, aduh aku mikirnya dites nggak dites, kalau emang positif ya positif aja. Kalau negatif ya negatif aja kan. Jadi aku memberanikan diri untuk tes PCR. Dan itu pun aku masih pede dok. Aku tuh masih kayak, ah besok pasti negatif. Ini mah bukan COVID kok gitu kan. Ternyata pas besok lihat hasilnya positif. Oke. Nah waktu itu setelah ketahuan positif, langkah apa yang dilakukan sama Ola? Itu kan aku waktu pas tahu positif kan aku di kantor ya dok ya. Itu aku udah sebenarnya udah-udah stres banget. Aku mikirin langsung siapa aja yang kontak sama aku. Kontak sama aku, ketemu aku gitu kan. Aku langsung kabarin mereka, dan aku tuh sambil udah-udah nggak, udah kebingungan tuh dok. Udah kebingungan banget. Sampai aku tuh message anak aku aja pas dibales, aku bingung kok bisa. Aku tadi message dia perasaan, text deh kenapa jadi pesan suara ke dia gitu kan. Itu sampai aku tuh udah-udah kacau banget deh. Akhirnya aku kabarin teman-teman aku yang kontak sama aku dalam satu minggu itu. Dan aku juga berusaha menjauh dari, jadi waktu itu aku masih di kantor, tapi kan belum bisa pulang. Jadi aku kayak perketat prokes, aku langsung semprot-semprot lagi. Takut-takutnya menularkan orang kan, sampai jam waktu pulang. Waktu itu aku tahu hari Sabtu sih aku pulang lebih cepat. Nah terus aku bawa anak aku juga untuk melakukan swab PCR juga. Jadi itu sih yang aku lakukan. Terus aku langsung menghubungi dokter di Halodok karena aku gejalanya gejala ringan kan. Jadi aku cukup dipandu sama dokter di Halodok aja sih. Waktu itu dapat obat-obatan dan vitamin yang sesuai sama gejalanya. Oke. Nah waktu itu tapi memang masker selalu dipakai lah ya. Artinya ya waktu udah ketahuan kena pun memang sehari-hari selalu maskeran lah ya. Selalu pakai masker ya. Terus kemudian waktu itu declare nggak lah sama orang-orang di sekitar kola gitu. Waktu di kantor misalnya. Aduh gue ternyata swabnya positif nih seperti itu. Aku sebenarnya awal-awal enggak dok. Awal-awal aku enggak. Tapi aku langsung Seninnya itu kan hari Sabtu kan aku tahu kan. Aku pulang cepat. Aku nggak bilang dulu. Karena aku kan takutnya yang lain juga panik. Saat itu pun aku pun panik gitu kan. Aku takutnya aku sebenarnya nih mikirin orang banyak gitu. Jadi aku mikirin si ini si itu yang aku ketemu gitu kan. Terus aku juga mikirin teman-teman di kantor. Tapi kan aku mikirnya gini. Pas saat itu aku tidak buka masker. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku langsung isolasi mandiri waktu itu. Jadi aku nggak sempat kasih tahu teman-teman. Tapi aku pantau sih mereka gitu kan. Terus aku tanyain tiap hari. Eh ada sakit nggak? Ada ini nggak? Mereka bilang aman kok. Aman gitu kan. Jadi pas udah semingguan aku baru kasih tahu ke mereka bahwa aku COVID. Dan aku harus istirahat lebih lama lagi gitu. Oke. Nah sebagai orang yang punya kecemasan ya. Banyak pasien gangguan cemas itu. Juga ternyata belakangan ini datang ke rumah sakit ya. Ke saya. Karena mengalami COVID gitu. Jadi dia udah kena COVID. Terus baru kemudian mengalami kecemasan. Tapi ada juga ya kita lihat bahwa banyak banget nih pasien gangguan cemas tuh. Yang ketakutan gitu ya. Di masa pandemi ini. Karena takut kena COVID. Takut bergejala berat. Takut mati lah intinya seperti itu. Nah bagaimana tuh perasaan Ola sendiri waktu mulai pertama kali dapat hasil tuh. Ternyata PCR swabnya positif gitu. Dan itu kemudian yang dirasakan Ola tuh bagaimana gitu. Dan bagaimana Ola menyikapi hal tersebut. Waktu awal-awal sih panik ya dok ya. Aku tuh sampai chatting halodok itu. Jadi selama aku positif kurang lebih dua minggu. Itu aku sekitar 27 kali konsultasi sama dokter halodok. Karena saking paniknya. Untung kan konsul di halodok juga terjangkau ya dok. Harganya kan kita juga gak usah keluar kan. Karena aku saking paniknya. Terus yang kita tahu bahwa yang diberitakan di media kan. Misalnya dengan orang dengan gangguan berat itu dengan keluhan sesak nafas ya dok ya. Sedangkan saya kan sebelumnya perokok. Saya selalu mikir saya bakalan sesak nafas. Karena temen saya yang gak ngerokok aja bisa sesak nafas. Saya takut gitu. Jadi tiap hari tuh saya nungguin. Aduh kapannya saya sesak nafas gitu. Nah tuh saya chatting ke halodok itu nanya. Dok kapan ya saya sesak nafasnya gitu. Soalnya saya mesti hati-hati mau teleponin ke rumah sakit atau apa gitu kan. Itu saat itu juga rumah sakit saya telepon dok penuh. Itu saya sampai nangis gitu kan. Saya mikir aduh kok begini amat sih covid. Aduh nyesel banget sih. Aku tuh ngerasa nyesel banget. Kenapa aku bisa terinfeksi gitu kan. Terus ya aku lebih nyesel lagi kalau misalnya aku menularkan. Tapi anak-anak aku sih negatif. Dan orang kantor juga swab. Mereka negatif sih termasuk bos. Aku juga swab negatif. Cuma ya itu gejala ringan pun bakalan menyiksa mental banget deh dok. Apa yang paling dikhawatirkan? Yang disebut menyiksa mental itulah? Itu kan kita takut bakalan gejala parah. Kita kan gak ngerti. Aku kan gak ngerti kan. Aku gak ngerti ini covid ini kayak gimana sih gitu. Terus aku juga di rumah kan instalasi sendirian. Anak aku aku ngungsiin. Jadi aku takut tiba-tiba apakah bisa. Aku kan pasien cemas juga ya dok ya. Dulu aku sering bilang kan ke dokter waktu kita konsultasi. Aku nanya dok apakah aku bisa pingsan mendadak gitu kan. Gak covid aja takut pingsan mendadak kan. Apalagi pas covid aku takutnya oksigen aku tiba-tiba turun kayak gitu. Jadi itu banyak yang bikin ketakutan kayak gitu-gitu sih dok. Terus aku bahkan nih. Aku bahkan begonya aku nih ya. Aku sampai ngeliat ke kaca. Ngeliat muka aku pas lagi covid yang pas awal-awal. Terus aku meremin mata sambil aku ngintip ke kaca. Aku sambil mikir begini. Sampai kayak gini mikirnya. Oh begini tuh muka aku kalau aku mati gitu. Jadi sampai. Sudah mikirnya memang ketakutan yang dasar ya. Yaitu kematian ya. Biasanya memang orang bangguan cemas tuh mengalami itu. Nah tetapi menurut Ola sendiri tadi sudah dikatakan bahwa mungkin ada konsul sampai 27 kali. Ke halodok ya. Ke aplikasi. Kemudian ada beberapa orang tuh memang sekarang kan yang isolasi juga diharapkan katanya beli oksimetri ya. Oksimeter. Dan apakah Ola terus jadinya pegang oksimeter terus ditaruh terus di jari atau hanya sekali-sekali atau bahkan setiap jam begitu lah. Bukan setiap jam lagi dok. Setiap berapa menit saya. Ini kan ya wajar lah orang-orang cemas ya dok ya. Jadi kalau misalnya berasa pusing dikit oksimeter. Gak enak dikit oksimeter gitu. Terus makanya aku bisa chat sama 27 kali konsultasi sama halodok. Itu dokter jantung, dokter paru, sampai dokter gizi pun aku chattingin gitu. Jadi gizinya seimbang gak nih? Jadi kayaknya semua nih sampai ngeri banget kayak gitu kan. Jadi kayaknya semua harus aman gitu dok. Dari jantung. Terus akhirnya aku juga pas udah pulih. Aku tes darah. Terus aku ronsen paru-paru semuanya gitu. Jadi gitu. Jadi kecemasannya tinggi banget deh. Nah kalau misalnya untuk gejala paniknya itu muncul gak lah waktu itu lah? Muncul. Gimana tuh lah? Waktu awal-awal sehari dua kali dok. Pagi sama sore. Karena kan kalau sore kan memang saya kan dulu sama dokter pernah cerita ya. Kalau setiap azan maghrib kan saya kena serangan panik kan. Nah terus sekarang juga jadi mulai muncul lagi itu serangan paniknya. Nah waktu itu aku kena pagi karena waktu itu aku lagi nunggu hasil swab anak aku. Jadi kan anak aku di swab hari Sabtu kan. Terus katanya hari Senin jadi. Eh pas hari Senin jadi hari Minggu bangun udah kena panik attack. Jadi mikirin dok aduh hasilnya bagaimana ya. Terus hari Senin mikirin lagi gitu kan. Ternyata hasilnya mundur lagi keselasa kan. Jadi aku terus setiap mau nunggu hasil aku kena panik attack gitu. Terus sampai dua minggu. Jadi kan ada satu teman aku yang terinfeksi juga kan. Katanya sih kena sama aku. Cuma kan kita nggak tahu ya dok ya virus dari mana juga kan. Apalagi teman aku pun juga nggak bukannya yang di rumah aja. Jadi setelah ketemu aku pun dia masih ada pergi kondangan lah atau gimana gitu. Aku juga nggak tahu kan. Tapi perasaan bersalah itu muncul di aku. Nah aku itu ternyata tipe orang yang self-blamingnya tinggi. Jadi kalau pas lagi self-blaming gitu nyalahin diri sendiri. Nah itu si panik makin muncul. Jadi aku pikirin kemana-mana. Dan itu walaupun setelah hasil anak aku keluar negatif. Aku agak lega dikit kan. Sampai sempat sehari atau dua hari lega. Tapi karena aku mikirin teman aku dan aku ngerasa bersalah banget. Akhirnya aku tuh sampai kena panic attack sekitar dua minggu lah dok. Sampai aku bisa nerima bahwa itu bukan salah aku. Akhirnya ujung-ujungnya kepenerimaan gitu kan. Aku menerima. Akhirnya aku berpikir oh itu bukan salah aku gitu kan. Kalau sampai dia tertular. Aku pun nggak tahu kan. Selama ini aku main sama dia. Berapa tahun aku nggak pernah menularkan penyakit gitu kan. Cuma ini kan nggak sengaja kan. Dan juga belum tentu dari aku. Dari situ ketika aku nerima malah panic attack-nya nggak muncul sampai sekarang. Ya, ya. Ini betul. Mungkin ini yang perlu diperhatikan juga ya oleh teman-teman. Bahwa ternyata ketika kita itu mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kayak Ola itu kan tiba-tiba banget gitu ya perubahannya tadi. Ola kan terakhir kita ketemu di YouTube channel ini kan Ola kalau nggak salah lagi di Bali. Di Bali. Nah, jadi kayaknya tadinya udah bisa menerimanya kondisinya oke banget. Dan tiba-tiba Ola mendapatkan sesuatu hal yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh banyak orang pada keadaan saat ini. Ditambah lagi tadi ya ketika melakukan tracing mandiri lah intinya. Ola mendapatkan temannya seolah-olah kayaknya mungkin tertular dari dirinya dan mengalami suatu self-blaming gitu ya. Atau menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, saya mau tanya lah. Ola kan pernah cerita bahwa Ola masih minum obat-obatan dari psikiater ya. Nah, bagaimana lah untuk saat ini? Apakah misalnya, bukan saat ini sorry, tapi waktu lagi dalam kondisi kena COVID itu ya. Masa inkubasinya, kemudian masa recovery-nya. Ola tetap minum obat atau tidak? Tetap dok. Itu yang antidepresan itu yang dari dokter, aku masih tetap minum yang senadi itu. Karena... Setelahin ya isinya ya. Aku masih sampai sekarang masih minum dan kemarin kan kena panic attack. Ya itu aku minum, minum apa, masih minum Alprazolam untuk nilangin panic-nya. Dan ketika mau nerima hasil anak, ketika... Itu aku tuh minum visium dulu dok, karena aku buat jaga-jaga gitu kan. Iya, iya, iya. Saking paniknya dok, jadi kayak gitu. Tapi aku masih tetap minum obat-obatan psikiaterinya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya dari apa yang terjadi gitu ya, yang kemudian Ola alami. Berapa lama kemarin itu sampai akhirnya istilahnya Ola bisa kembali bekerja? Memang kan inkubasi itu biasanya tiap orang beda-beda ya. Apalagi di HRD ya. Kalau saya nggak tahu di tempat Ola bekerja ya. Tetapi sebenarnya kan harusnya ketika sudah 14 hari sejak pertemuan dengan si virus itu sebenarnya dianggap sudah tidak lagi. Tetapi kan banyak orang yang masih mengharapkan PCR sampai negatif gitu ya. Padahal beberapa kali juga dari postingan dari dokter Adam, dari dokter Jaka juga, spesialis paru, itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu sampai demikian gitu ya. Nah Ola gimana tuh waktu itu? Memutuskan kembali untuk bekerja itu lebih karena gejalanya menghilang atau mungkin harus nunggu negatif dulu swabnya, PCR-nya, atau nunggu CT-nya sampai tinggi dulu gitu. Baru ada yang 45 baru mau apa, mau ini gitu ya. Nah itu gimana lah? Aku sih sebenarnya gejala itu, aku cuma seminggu dok. Jadi aku kan kena COVID itu kan tanggal 18 kan, gejala tanggal 16, tapi aku itu baru swab tanggal 18 kan, ketahuan positif. Nah dari 16 itu sampai ke tanggal 2 ketemu Rabu lagi, aku tuh udah nggak ada gejala. Nah aku hilang penciuman pun cuma 2 hari, tapi aku tetap isolasi. Jadi tuh aku tuh berasa kayaknya badan aku tuh penuh kuman, jadi kayak iklan sabun tuh dong kan, sabun tuh nggak ada tuh gambar kuman-kuman. Jadi aku berasa tuh badan aku berkuman gitu, aku nggak mau nyentuh orang, aku nggak mau orang datang ke aku gitu kan. Nah terus aku juga PCR- aku, PCR sampai 4 kali dan antigen sekali, antigen sih udah negatif, pas keempat itu saya diomni. Nah terus PCR itu Siti turun naik gitu kan, memang kan katanya pemuja Siti kan, tapi kan aku bingung juga chatting sama dokter di Halodok, ada yang punya pedoman 14 hari selesai, ada yang punya pedoman sampai negatif kan ya dok ya. Nah tapi akhirnya dokter-dokter yang punya pedoman sampai negatif pun, sampai sekarang akhirnya mereka bilang, oh udah cukup kok gitu kan. terus aku pikir dua minggu itu kan aku mau balik kerja, tapi aku masih takut, aku takut masih menularkan orang kan. Nah minggu depan aku mau coba kerja lagi, tapi ternyata di kondisi di badan itu masih kurang enak. Nah aku putuskan pas sebulan, kira-kira udah seger banget, aku baru balik ke kerja lagi gitu. Oke, nah ini yang seringkali ditanyakan juga lah ya, terutama orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, kan banyak yang mengalami gejala psikosomatik. Dan kalau bicara tentang gejala psikosomatik, juga terjadi pada orang-orang pasca COVID ya, jadi ada istilah long COVID yang dikatakan oleh beberapa orang. Nah memang saya juga tidak serta-merta mengatakan bahwa long COVID itu pasti bergejala psikosomatik gitu ya. Tetap kita sebagai dokter kan punya cara untuk melihat bahwa fisiologis orang itu menentukan bahwa oh ini memang kelihatannya gejalanya itu tidak lagi sesuai dengan situasional keluhannya kayak gitu. Sehingga kita bisa bilang bahwa gejala pasca COVID-nya ini lebih ke mengarah mungkin ke psikosomatik ya. Karena long COVID juga ada yang berkaitan dengan itu. Nah, Ola yang sangat sensitif ya, biasanya pasien gangguan kecemas itu agak sensitif dengan keluhan fisik. Tadi juga Ola mengatakan berkali-kali seperti itu. Apa yang bisa membantu Ola lebih meyakinkan bahwa oke ini saya masih memang kondisinya berkaitan dengan COVID saya dan ini tidak akan menjadikan saya mengira bahwa ini sebenarnya kecemas yang psikosomatik gitu. Dan akhirnya memutuskan satu bulan itu. Ola bisa apa ya, differentiate nggak, membedakan nggak. Ini kayaknya memang faktornya lebih karena COVID-nya nih. Bukan karena faktor dari si psikosomatik cemasnya gitu lah. Bisa nggak Ola bedain itu? Aku sih nanya, halo dok ya dok ya. Waktu itu dok, ini gini nggak ya. Terus ada satu juga di halo dok, baik deh dokter. Namanya dokter Chris Made, itu spesialis jantung paru. Jadi walaupun beliau dokter jantung, tapi beliau itu ngerti tentang anxiety. Jadi dia tahu nih yang bisa membedakan. Kan aku nih dok, kenapa ya di sini aku cenut-cenut gitu kan. Terus kata dokter gini, kata dokter jantung. Dia bilang kalau cenut-cenutnya cuma setitik, bisa jadi itu cuma... Otot. Apa sih? Spasme otot ya. Spasme otot. Nah terus kalau misalnya jantung itu, nggak bisa dirasain di mana gitu katanya. Iya, betul. Nggak jelas begitu kan. Nah akhirnya saya mikir, oh ternyata gitu gitu kan. Terus saya nanya lagi besok dok, ini gini gimana ya dok ya? Oh kalau di situ itu mungkin ini, itu bukan jantung kayak gitu kan. Jadi aku sih memang jadi konsul, memang halo dok ya penting juga gitu kan. Di saat kayak begini kita isolasi mandiri ya, dan harganya juga cukup terjangkau gitu. Jadi aku pikir itu aja sih. Udah promo lagi ya. Kadang ada promo katanya. Ini bukan iklan. Sorry ya teman-teman, ini kita tidak ada endorsement dengan aplikasi itu ya. Cuma memang Ola terbantu. Karena saya lihat di media sosialnya aja, Ola sampai terkagum-kagum dengan dokternya nih. Iya, iya. Oh iya, terus dok, jadi kan memang karena pasien cemas ya saya kan. Terus saya juga mikir, apa saya gula, ada gula atau apa gitu kan. Karena saya akhirnya cek darah kan. Memang waktu pas sebelum cek darah itu, saya makan lidah kucing dok, makan kukis, itu banyak. Oh lidah kucing. Satu toples dua hari ya kan. Terus dia naik gulanya jadi 114 kan. Aku kaget dong apakah ini gula. Aku tuh jadi chatting lagi dokter-dokter gitu kan, beberapa dokter kan. Nah terus ditanya, apakah sering buang air kecil kalau malam. Aku bilang enggak kan. Memang aku tahu katanya gejala diabetes kan seperti itu. Aku enggak pernah kayak begitu. Tapi karena diomongin dokter waktu itu di chatting, jadi itu aku tuh ngerasain dok. Jadi bangun pagi gitu kan. Sampai gula aku turun lagi. Pas aku cek lagi turun, akhirnya aku udah enggak bangun lagi gitu dok. Jadi memang kalau orang, mungkin orang cemas begitu ya dok ya. Ngedengar gejala apa, ikut-ikutan, latah-latah gitu sih sebenarnya. Ya mungkin ya tadi juga salah satunya. Itulah dulu mengapa saya suka pernah bilang bahwa untuk pasien gangguan cemas itu lebih baik, mungkin tidak terlalu banyak, mendengarkan atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan gangguannya. Karena seringkali tuh gangguannya tuh jadi dominan, karena dia punya ingatan nih. Wah diingatan saya nih kayaknya nih, penyakit begini ini begini gitu gejalanya. Ada penyakit begini ini begini gitu. Itu yang membuat problem gitu terkait dengan hal tersebut. Nah ini pertanyaan terakhir lah. Mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang isolasi mandiri, atau juga mungkin mengalami gangguan kecemasan ya, akibat dari COVID, atau pasien cemas yang COVID. Nah ada tips nggak dari Ola yang mungkin bisa dibagikan buat teman-teman? Kalau misalnya pasien yang gangguan cemas itu karena COVID itu, sebenarnya apa sih yang paling pertama langkah rasionalnya? Supaya makin bisa mikir gitu mesti kemana. Kadang-kadang kalau panik kan jadinya kita nggak bisa mikir nih ya. Nggak bisa tahu mesti harus apa gitu. Nah ada yang bisa Ola katakan nggak? Mungkin sampaikan buat teman-teman. Mungkin ya itu yang tadi dokter bilang, oximeter itu penting ya. Jadi kan buat daripada kita berasa kurang oksigen gitu kan, mau pingsan. Jadi itu oximeter menurut aku penting sih gitu kan. Terus kalau ada buat ngukur suhu juga nggak apa-apa sih gitu kan. Kadang-kadang kita tuh dok berasa demam dok. Berasa demam tapi nggak demam gitu kan. Kalau cuma berasa doang kan berarti itu kemungkinan panik kan. Aku juga nanya ke dokter di Halo dok lagi. Nah terus jadi dok ini kok aku demam apakah aku parah lagi gitu kan. Dia bilang ini berasa demam apa demam beneran. Berasa demam kita kan butuh. Berarti cek suhu juga perlu serahin oximeter. Terus buat cek suhu juga. Terus sama vitamin gitu kan. Terus perhatikan sih kita lebih aware sama gejala tubuh kita. Kita jangan tolak juga gitu kan. Apa yang kita rasakan ya kita sadari itu ada gitu kan. Nanti kita bisa juga sih. Apa sih kalau misalnya mau chatting ke dokter. Atau misalnya mungkin mau nanya dokter Andri. Kira-kira ini terkait sama psikosomatik. Atau ini gejala COVID. Ya mungkin bisa ditanyakan sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Terus kalau misalnya kita serumah kan. Aku kan kebetulan anak aku sih aku umusin. Tapi setelah anak aku balik karena dia harus sekolah. Dan itu tuh aku di rumah masih tetap pakai masker. Buat pastiin. Yang penting sih protokol kesehatan. Walaupun di dalam rumah itu tetap nggak boleh lengah dok. Aku semprot-semprot terus pakai alkohol. Biar virus nggak nempel dan tidak menularkan anak aku sih gitu. Jadi protokol kesehatan di rumah pun harus tetap aja gitu. Iya sebenarnya itu hal yang sangat penting ya menurut saya. Karena kadang-kadang kalau kita suka lupa adalah bahwa kita kalaupun sekarang ini terkena pun ya. Ataupun tadi kayak Ola yang mengatakan bahwa saya tuh nggak tahu loh kalau saya tuh terkena gitu awalnya gitu ya. Dan itu memang bisa terjadi. Makanya kenapa selama masih pakai masker dengan baik. Karena itu droplet kan yang nempel gitu. Makanya kan kalau misalnya kita itu terlindungi dan melindungi orang lain dengan masker. Itu kita nggak perlu, nggak usah takut gitu ya nantinya bakalan seperti apa gitu. Seperti tadi juga. Sebenarnya kalau udah 14 hari dari sejak gejala dan nggak ada gejala lagi. Masuk ya tetap pakai prokes gitu ya. Pakai protokol kesehatan yang benar. Ya tentunya tidak menular. Karena menularnya hanya droplet gitu. Dia nggak akan menular lewat kulit, salaman, dan segala macamnya. Tapi memang mengapa salaman tidak disarankan? Karena salaman ini tuh tangan ini gampang banget tuh banyak kumannya gitu. Dia bisa masuk hidup, pegang kulit, mata gitu. Dan itu membuat kumannya bisa masuk. Oke demikian. Thank you lah sudah berkesempatan. Iya dok. Ada apa? Satu lagi. Oke. Ya ini kan waktu itu kan kemarin video sebelumnya kita di waktu aku di Bali kan. Kadang banyak yang menyangka apakah aku dapat dari Bali. Terus aku mau menegaskan juga kalau aku tuh pas dari Bali itu sampai ke gejala itu 18 hari. Memang mungkin aja bisa jadi 18 hari mungkin baru kena, baru nongol gejala. Tapi tanggal 13 itu aku ke coffee shop. Dan aku saat itu lengah protokol kesehatan. Aku ngumpul sama teman-teman aku yang udah lama gak ketemu. Dan disitu kita makan, kita minum, kita ngobrol. Tempatnya juga rame, gak ada social distancing kan. Nah di saat itu pula aku lemah protokol kesehatan. Aku pulang biasanya mandi, aku gak mandi. Jadi aku pesen aja kalau selama kita masih patuh sama protokol kesehatan, kemungkinan tertular dan menulari itu lebih sedikit. Tapi kalau misalnya kita lengah sama protokol kesehatan ya itu resikonya tetap-tetap ada gitu. Betul. Jadi itu memang 3M dan sekarang itu 5M ya. Udah pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Dan itu lagi apa ya? Saya lupa menghindari kerumunan dan menghindari kumpul-kumpul. Kayaknya itu deh kalau gak salah. Jadi yang paling penting memang itu sih. Selama belum ada vaksin, sebenarnya masker adalah salah satu cara untuk melindungi kita dan vaksin yang paling luar biasa. Thank you Ola yang sudah bergabung. Dan mungkin Ola bisa share sedikit YouTube channel Ola sendiri di mana? Cerita Ola. Oke, cerita Ola ya. Nanti akan ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih Ola sudah mau menyempatkan waktu berbagi di tengah weekend ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ola bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye, La. Iya, makasih, dok. Sampai ketemu lagi kesempatan. Terima kasih.